Intro Hussein menceritakan awal mula dirinya bisa mengerjakan baju adat Dolomani saat dihubungi oleh Ketua Dekranas Dakota Baubau, WOD Nur Santi Monianse pada Kamis 11 Agustus lalu. Dikutip dari Kompas.com, menurut Hussein, pengerjaan baju adat Dolomani kali ini membutuhkan waktu yang luar biasa karena waktu pemesanan yang singkat. Dikutip dari Kompas.com, menurut Hussein, pengerjaan baju adat Dolomani kali ini membutuhkan waktu yang luar biasa karena waktu pemesanan yang singkat. Hussein mengatakan baju tersebut dikerjakannya selama dua hari agar bisa dikirim ke Jakarta pada Sabtu 13 Agustus. Lebih laju dikatakannya, pakaian adat ini normalnya membutuhkan waktu pengerjaan selama dua hingga tiga minggu. Pasalnya, baju Kesultanan Buton ini memiliki banyak ornamen yang memiliki filosofi dan tidak boleh salah dalam pengerjaannya. Sebelumnya, Hussein juga pernah mendapat pesanan untuk pejabat namun membutuhkan waktu yang lama. Hal hasil, Hussein pun rela begadang agar baju ini bisa selesai tepat waktu. Meski begitu, Hussein mengaku tak kesulitan mengerjakan baju adat Dolomani ini, terlebih ukuran baju Presiden sudah dikirimkan oleh pemerintah daerah. Ia membuatnya sama seperti pakaian Sultan Muhammad Ali namun dengan sejumlah modifikasi. Saat ditanya harga, Hussein enggan menyebutnya. Baginya, yang terpenting adalah kualitas sedangkan harga urusan nomor dua. Hussein pun merasa bangga bisa mengerjakan pesanan dari Presiden Jokowi ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!